Intro Gubernur Jawa Timur, Perwakilan Bank Indonesia dan Bupati Ponorogo kunjungi pembuatan batik ciprat di Desa Garang Patihan Kunjungan kerja atau kunker Gubernur Jawa Timur, Hajah Kofifah Indar, Parawangsa dan jajaran di Kabupaten Ponorogo disambut hangat oleh Bupati Haji Sugiri Sanjoko, Wakil Bupati Hajah Lisdiarita dan jajaran Pejabat Teras Ponorogo Muspin Cambalong juga Pemdes, warga masyarakat Desa Garang Patihan pada selesai 6 April 2021 Dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Ponorogo, Gubernur Jawa Timur, Hajah Kofifah Indar, Parawangsa dilanjutkan peninjauan kegiatan produktif ekonomi warga Tunagar Raita di Desa Garang Patihan Balong sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat Hadir dalam kesempatan tersebut Gubernur Jawa Timur, Hajah Kofifah Indar, Parawangsa Kepala Bulog Divisi Regional Jawa Timur, Kepala Kanwil BPN Jawa Timur, Kepala Perwakilan BI Provinsi Jawa Timur Kepala OJK Kanrek 4 Jawa Timur, Kepala Div Rebulog Jawa Timur, Kepala PT Taspen Kantor Cabang Utama Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenaga Kerjaan Jawa Timur, Kepala BPS Jawa Timur, Kepala Kanwil PT Bank BNI Surabaya Kepala Kanwil PT Bank BRI Surabaya, Kepala Kanwil PT Bank Mandiri Surabaya dan didampingi Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo For Pimda dan Muspim Campalong Sebelum meninjau kegiatan produktif ekonomi warga Tuna Geraita di BLK Desa Karang Patihan Balong, Gubernur dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia dan Jajaran terlihat memberikan beberapa sambutan dan penyerahan bantuan seperti bantuan program sosial Bank Indonesia diantaranya, bantuan sumur air bersih kepada kelompok masyarakat Karang Patihan Bangkit memberikan bantuan sembako bagi para Tuna Geraita Gubernur Haja Kofifa Ingdar, para wangsa dan jajaran pada kesempatan itu mengecek dan melihat langsung di BLK guna melihat langsung proses pembuatan keset dan batik ciprat bagi pelaku Tuna Geraita Dalam keterangannya, Kadeh Sekarang Patihan Eko Mulyadi mengatakan hari ini kunjungan gubernur dan pimpinan Bank Indonesia bersama Bupati Sugirisan Joko guna meninjau ekonomi produktif kerajinan yakni pembuatan batik ciprat Batik ciprat sendiri lanjut Eko memberdayakan warga berkebutuhan khusus karena mudah dipelajari sehingga bisa membatik dengan cara diciprat-cipratkan Eko Mulyadi juga berharap agar mendapat support dari Pemprov, Pemkap, atau pihak yang lain agar bisa meningkatkan ekonomi masyarakat desa Karang Patihan Tentu kita berterima kasih kepada Ibu Gubernur, kemudian Pak Bupati, dan juga Pimpinan Bank Indonesia yang menarik berkunjung ke desa Karang Patihan untuk menyaksikan kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat karena di desa Karang Patihan kita konsen dalam pemberdayaan ekonomi kemudian juga kita di bidang agraria kita juga aktif mendukung program reforma agraria sebagai salah satu desa yang PPSL Sistematis Lengkap ini kami juga melakukan dalam rangka agar masyarakat juga mudah dalam mencari modal ketika punya setingkat dia punya modal kemudian dia bisa ajukan perbankan sehingga bisa menjadi modal usaha bagi masyarakat sehingga usaha-usaha ekonomi kreatif masyarakat seperti pada ciprat dan sebagainya nanti ke depan bisa di bidang kemudian kami ini pemerintah desa yang levelnya hanya desa tentu sangat terbatas pada bidang anggaran sehingga kita berharap kita mendapat support anggaran baik dari Pemkap, Pemprov, maupun dari Kementerian Pusat itu harapan kita sementara itu Bupati Ponorogo Haji Sugiri Sancoko juga menjelaskan bahwa kerajinan batik ciprat khas desa Karangpatihan ini harus diapresiasikan karena pembuatnya merupakan warga berkebutuhan khusus atau disabilitas semoga dengan batik ciprat ini mampu meningkatkan ekonomi warga dan menjadikan destinasi wisata khas desa Karangpatihan Pemprov, Pemprov, Pemprov dulu pernah menjadi kota batik sekarang sudah melihat buku dan kita akan memfasilitasi jadi nanti kelak semua ASN wajib membalas batik khas Pemprov, biar kemudian berputar di Pemprov, namanya beli dan bela Pemprov nah kerennya ya pertama begini, kami tidak latah wisata-wisata kemarin peredanya mengharap kita matrius dan prolekda tapi kita handur sejenak biar riparda pariwisata selesai dulu jadi membangun wisata biar terukur kemudian biar konstruktif sehingga riparda pariwisata kami selesaikan setelah itu kemudian mengembang wisata penyaganya wisata desa dan wisata yang lain kemudian segera selesai, dalam 3 bulan ini riparda pariwisata insya Allah kita menyusahkan desa nampak kekuatan DPR mari saya ikut rapat dan menjadikan untuk itu Pada kesempatan itu, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur Divi Ahmad Johan Syah mengungkapkan kedatangannya di desa Karangpatihan sudah 3 kali ini yang pertama sekitar pada tahun 2010 sampai dengan 2011 dari BI membantu memberikan bibit lele untuk pemberdayaan masyarakat berkebutuhan khusus dan Alhamdulillah di tahun ini banyak kemajuan sekarang sudah bisa memproduksi batik ciprat Insya Allah pada tahun ini dari BI akan memberikan bantuan sumur air bersih untuk warga sekitar terangnya sementara itu Gubernur Jawa Timur Hajah Kofi Faingdar Parawangsa dalam sambutannya mengatakan tentunya untuk melakukan itu semua butuh energi dan SDM yang luar biasa tentunya rumah harapan ini bisa menjadi pintu masuk untuk kesejahteraan dan peningkatan kualitas SDM masyarakat desa Karangpatihan untuk bantuan sumur air bersih monggo untuk disinergikan baik Pemkap, Pemprov maupun BI agar nantinya bisa membantu warga masyarakat pungkasnya memang ada sesuatu yang harus kita introduksi secara terus-menerus kita lakukan pendampingan secara terus-menerus dan luar biasa penguatan dari berbagai elemen termasuk BI bahkan Pak Divi saja sudah tiga kali ke sini jadi penguatan dari luar baru punya makna kalau masyarakat disini juga memberikan penguatan dan pendampingan terhadap mereka yang masuk kategori tunagrahita leadership dari Pak Kepala Desa juga menjadi sangat penting teman-teman Karang Taruna keren-keren sekali menurut saya mereka memberikan satu semangat dan harapan tagline disini, disini ada harapan itu sangat sesuatu menurut saya rumah ini juga diberi nama rumah harapan ini sesuatu menurut saya oleh karena itu harapan ini kemudian bisa menjadi bagian dari yang memberikan mereka kemudian boleh bercita-cita cita-cita itu kemudian terespon oleh berbagai elemen strategis yang memberikan support kepada mereka termasuk di dalamnya BI dan Kepala Desa saya rasa perannya juga luar biasa karangkarna luar biasa tanpa pendampingan dan penguatan seperti itu saya rasa mereka juga secara psikologis tidak akan mendapatkan penguatan tapi kita bisa melihat pada ciprat yang ada disini saya surprise loh karena menurut saya warnanya, desainnya sudah cukup dekat dengan kebutuhan pasar jadi mungkin kalau ada storytelling katanya Pak Divi pasti orang akan lebih dekat lagi dengan produk-produk dari mereka yang ada di kampung ini Anang Sastro, JKTV, melaporkan selamat menikmati